Sebagai bentuk transparansi anggaran dan untuk mencegah terjadinya markup pembiayaan dalam pengadaan barang, Pemprov DKI Jakarta membentuk unit layanan pengadaan dengan menggunakan sistem e-katalog. Sosialisasi unit layanan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan dihadiri seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI, Kamis 13 Maret 2014. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar seluruh pejabat yang terlibat pengadaan barang dan jasa dapat memahami dan mengerti sistem e-katalog yang telah disiapkan. Dengan begitu penerapannya akan berjalan dengan baik dan lancar. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan nantinya setiap kecamatan, kelurahan, dan SKPD di DKI Jakarta tidak lagi melakukan tender dalam setiap pengadaan barang ataupun jasa, melainkan harus menggunakan e-katalog yang ada. Dengan begitu diharapkan dapat mengurangi korupsi pada belanja pemerintah sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Ya seperti ini kejadiannya, saya bilang kalau beri Mercedes-Benz, saya waktu itu nggak ngerti ya bisa tulis para Mercedes-Benz. Yang internasional, dinas pariwisabat keluar-nya, itu bertingkat itu internasional, Pak. Internasional dari mana? Nah, kan bodinya lisensi dari Australia. Nah, ini paksiran lagi. Saya bilang kalau Anda punya 2 triliun, 1 triliun kota korupsi, setan pun anda perintah ikut sama Anda. Jadi ini ada, apa ya, berjamaah nyolongnya gitu, supaya pembenaran-pembenaran benar semua. Sama kan Jakarta kita, yang punya bus cuma angkai yang bisa bikin, yang lain nggak siap. Memang merarakan ke situ, misalkan dia itu bisa menaparan hukum. Ini persoalan kita, makanya dengan keadaannya ini, Pak Gubernur meminginkan begini, maupun berurahan kecamatan, kalau yang ada di katalog, Bapak Ibu tidak boleh tender. Karena itu rata-rata nyolong. Tong sampah pun tidak boleh tender, beli saja. Kalau tidak, nyolong juga, nggak beli tong sampah Pak Gubernur. 46 triliun itu dibelanjakan. Tahun lalu, kami di sini, kami hanya getak sambal, jujur saja. Kami harap getak-getak, Bapak Ibu bisa takut. Tahun ini, kami boleh selain sih, kami akan pindah-pindahkan orang, seenaknya. Pasal tesnya dia jujur. Kita tukar Pak Madi tadi pagi, untuk dites, yang bisa masuk ke eselon 34, pasal golongnya memenuhi, dia dari jurusan manapun, kita akan pindah-pindahkan. Dari Balai Petar RKI Jakarta, Pindah RKI Jakarta melaporkan.